Jasa orang tua And mom, dad I love you for a thousand years Buat teman-teman semua Harus tetap menjaga Keimanan hantu A-V-E-L-I-O-N Velion Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama Ana Fawzi Firman Shah Dari Jakarta Timur Sekarang Ana Berada di kelas 12 Bahasa 1 Nama saya Muhammad Al-Fiansyah Saya asal dari Jakarta Barat Sekarang Saya berada di kelas 12 Bahasa 1 Nama Ana Tengku Akbar Wustamam Biasa dipanggil Akbar Ana Kelas 12 Bahasa dan Budaya 1 Banin Yang insya Allah sebentar lagi Akan lulus dari pondok ini Waduh Perasaan saya Sudah nunggu-nunggu Selama ini Buat benar-benar Merasakan Wisuda Atau yang benar-benar Yang namanya lulus gitu Dari Sebuah lembaga pendidikan Dan Walaupun emang agak sedih sih Buat Ninggalin Apa sih namanya Hal-hal yang Ada di pesan ini Hal-hal yang Sudah saya lalui gitu Bersama teman-teman Jadi Walaupun ya Senang gitu Pengen Wisuda Pengen lulus Cuman Sedih Bagi saya Untuk meninggalkan Apa yang saya Udah rasain gitu Di sini-sini Kalau anak pribadi sih Yang anak rasakan sih Lebih ke Ada senangnya Ada sedihnya sih Cuman lebih ke Sedih gitu Karena Yang pertama Senangnya dulu deh Sini senangnya ini Anak Udah lama Nggak wisuda Nanti SMP Nggak wisuda Pas SD juga Nggak wisuda Cuman pas di panggung Itu anak pingsan Ninggalin Dia orang-orang foto Nih kan Orang-orang foto Seangkatan Cuman anak sendiri Itu nggak ada Itu nggak hadir Di situ Terus Ya sedihnya sih Karena Selama anak 6 tahun ya Bisa dibilang 6 tahun di Mahat ini Anak banyak Apa ya Melakukan kesalahan-kesalahan Gitu kan Terus banyak juga Anak melakukan kesalahan Terhadap orang-orang Yang nggak bisa Nggak bilang Apa ya Anak minta maaf lah Gitu lah Nggak bisa gitu Sedihnya gara-gara itu sih Kesana juga Apa ya Udah Bersama temen-temen gitu kan Belajar bareng Tinggal bareng Tidur bareng Makan bareng Ya Akhirnya Bentar lagi Ya pisah gitu Ya Kalau anak pribadi ya Rasanya Campur aduk sih ya Pasti ada seneng Ada sedihnya juga Karena dari SD SMP Anak semakai Pak Uji SD bener-bener Nggak ikut Wisuda SMP nggak ada Wisuda Karena Corona Nah sekarang SMA nih Wisuda Nah jadi Rasanya tuh Deg-degan Sebenernya Karena sebentar lagi Kita mau lulus Kita akan menghadapi Dunia yang baru Selama 6 tahun nih Anak Sama teman-teman anak Di pondok Menasakan Hidup di dalam pondok Yang dimana tuh Lingkungannya Bisa kondusif Dan terjaga Karena banyak asetizah Dan peraturan Paling kalau misalnya Pulang ke rumah Cuma 2 minggu Paling lama sebulan Habis itu balik-balik Ke pondok lagi Nah Sekarang nih Kita di Hadapkan pada situasi Yang dimana tuh Kita Bakal liburan Panjang Sampai mati Gak balik-balik Ke pondok lagi Takut Apa namanya Bisa gak ya Kita nih Memraktekan Apa yang di pondok itu Pada lingkungan rumah Nah Karena Ya Udah Ibarat 6 tahun Gak Menyentuh dunia Nah sekarang nih Waktunya Menghadapi Itu semua gitu Kenyataan Pekerjaan Kuliah Masalah Perbolmatika Yang baru lagi Yang harus dipersiapkan Dari sekarang Kayak gitu Ini Ngomong-ngomong Nama angkatan kalian tuh apa Nama angkatan Ana Avelion 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 Angkatan Apa Apa A A A V L I Oh iya A V E L I O N Avelion Singkatan Singkatan dari Sebut baru Always and forever Break the limit of never Jadi kita akan menjadi Angkatan Yang Bisa Mencapai target Atau Membuat Hal-hal yang belum pernah bisa Dibuat oleh angkatan sebelumnya Gitu Ya Harapannya gitu ya Iya Ngatur diri kita sendiri Dengan Apa yang Kita telah dapatkan gitu Selama Enam atau tiga tahun Disini Dan juga Yang mungkin Sulit saya tinggalkan juga Dari Pesantren ini ya Teman-teman saya Gimana gitu Rasanya gitu Kalau ditinggalin teman-teman Padahal udah Yang udah enam tahun bareng Itu tuh Perjuangannya udah bersama gitu Dari Sejak kelas tujuh SMP sampai sekarang Kelas dua belas Terus juga Dengan Teman-teman yang baru juga tuh Mereka Ada yang Langsung Istilahnya tuh Langsung akrab lah kita Dengan Walaupun Baru ketemu gitu Di kelas bonenya Tapi tetap Istilahnya Susah lah Bagi saya pribadi Buat ninggalin teman-teman saya Mau itu yang baru Ataupun yang lama Kalau anak sih ya Anak di Mahat ini Udah enam tahun Anak tuh Banyak ngebangun Prinsip-prinsip Yang anak Ya Anak pegang lah Terutama pas ada Anak SMP tuh Anak pas SMP tuh Alhamdulillah Ya Banyak memiliki prinsip gitu Cuman Yang Anak gak bakal lupain Ya itu Prinsip-prinsip itu semua Anak-anak takut gitu Pas di luar nanti Pas kita lulus Anak malah Ngelanggar gitu Ngelanggar Apa yang udah Anak janjiin Untuk anak diri sendiri Soalnya nih Anak ngebangun itu tuh Bener Bener-bener Ya bisa dibilang Gak susah lah gitu Banyak gitu Dan anak yang gak bisa lupain juga Ya Pengorbanan-pengorbanan Para asatiza Pengorbanan-pengorbanan Teman-teman anak gitu Yang udah support-support Anak buat Ya Betah disini Karena juga pernah hampir Keluar dari mahat ini gitu Gak-gak gak betah Cuman Alhamdulillah deh Dibantu sama teman-teman anak Karena anak gak Bisa Bukan gak bisa ya Jatuhnya juga gak bisa juga sih Buat ngelupain Jasa-jasa teman-teman anak gitu Kalau anak Yang hal yang gak bakal bisa dilupain dari podok ini Adalah Kebersamaannya Pasti Tribalisme Gotong royong Tolong menolong gitu Karena Disini tuh Emang Kita Harus Keadaan memaksa kita Kita tuh harus saling tolong menolong Kalau gak kita bakal hancur Kayak gitu Kayak misalnya belajar deh Kalau dirumah Mungkin Kita Gak ngerti Bisa ngeliat HP Youtube Dan Media sosial lainnya Tapi kalau misalnya Kalau misalnya dipondok Kan Kita tuh Gak ngerti pelajaran nih Kadang kita malu Nemu inustad Kalau misalnya kita Sosial kita jelek Kita malu nanya ke teman juga Udah Selesai itu Prestasi kita hancur Nah terus juga Yang Gak bakal bisa dilupain itu adalah Orang-orang hebat Di dalam pondok itu sendiri Asatiza Kakak kelas Bahkan Adik-adik kelas yang Banyak Yang membuat anak kagum Berejak kagum gitu Dia umur segitu Udah punya wibawa Seperti ini Ilmunya seperti ini Anda pas gitu Masih Ya Allah Main-main Masih Ya memiliki hal-hal Masih ke anak-anak Tapi dia bisa Kayak gini Ya semua hal-hal memotivasi Yang ada Di dalamnya lah Terutama Ya asatiza nya sih Yang banyak buat anda motivasi Terkhususkan buat saya tuh Usad Farhad Beliau tuh Sejak pertama kali nih Dari Saya Masuk SMA nih Itu bener-bener tuh Yang namanya Akidah tuh Kan beliau itu nih Ngajar akidah di SMA Terutama di Kelas bahasa Nah itu Selama pelajaran dia tuh Selama dia ngajar saya tuh Masya Allah Subhanallah Saya banyak Ngambil faedah Banyak dari beliau Mau itu Beliau ngejelasinnya Tentang pelajaran Ataupun di luar pelajaran Dari situ juga tuh Saya mulai berpikir gitu Tentang Islam yang bener gitu Bukan cuma Islam yang Islam-Islaman doang Yang kayak di luar Cuma dari Nah dari beliau nih Bener-bener gitu Saya Paham banget Tentang Islam yang bener tuh Kayak gimana Islam Ahlu sunnah wal jamaah Islam yang bener-bener Sesuai tuntutan rasul gitu Selama ini Pas SMP tuh Saya belum Ngerti gitu Maksudnya gimana sih Akidah yang bener gitu Gimana sih Ngamalin Apa namanya tuh Sunnah-sunnah rasul yang bener Yang saya tahu cuman ya Sholat Paling atau enggak Ya puasa Atau hal-hal yang umum lah Yang kita tahu Cuman sejak Saya belajar akidah nih Dari beliau nih Dari Ustad Farhad Itu bener-bener tuh Saya mulai berpikir Berpikir-pikir Apa namanya Liti-liti lagi gitu Tentang masalah akidah ini Ternyata Banyak gitu Yang bisa saya pelajari Dari Beliau Selain dari akidah juga Dari pemahaman juga Beliau Ya Allah Masya Allah Gak bisa saya sebutin Banyak cuman Salah satu Atau bener-bener ini Guru favorit saya itu Adalah Ustad Farhad Kalau secara umum Bagi saya Set Semuanya Dari guru umum Dan guru dinia Yang ada di SMA Dan SMP dulu juga Saya Bener-bener berjasa lah Dalam membangun karakter saya Dalam Menjalani kehidupan di Mahat Dalam Membentuk pola pikir saya gitu Untuk menjalani Hal-hal yang harus dijalani Di Sini maupun di luar gitu Jadi saya punya bekal gitu Buat Apa yang harus dilakukan Di Mahat Apa yang harus dilakukan di luar Apa yang harus saya pegang teguh gitu Pas udah nyampe keluar Jadi saya gak perlu Mikir-mikir lagi Aduh gimana nih Kalau udah keluar nih Harus gimana Harus gimana Harus gimana Tapi karena Support Gara-gara Bantuan mereka Karena Mereka Bener-bener Bericetia gitu Buat Membangun Karakter kita tuh Membangun Fondasi Asas kita Buat Menghadapi dunia Disini pesantin Dan dunia luar Masya Allah Jadi kita punya Aku bekal gitu Terutama saya Untuk guru-guru Mau itu umum Mau itu dunia Saya benar-benar berterima kasih Pada mereka semua Jasa-jasa Emang gak Gak bisa dilupain Anda ucapkan Terima kasih banyak Buat para asatizah Yang berada di pondok ini Maupun yang Berada di kelas Atau para musrifin Atau para asatizah Yang lainnya lah Mungkin Karena Apa ya Para asatizah disini tuh Menurut Anda Peran penting Bagi anak gitu Soalnya tuh mereka tuh Adalah Tokoh-tokoh Orang yang Sudah ngebangun Ngebangun karakter anak Itu gimana Yang sudah Mengkat gitu Menahan anak Untuk Tidak melakukan Yang aneh-aneh gitu Dan juga Mengarahkan Hal-hal yang baik Dan anak Khususin sih Untuk ustad Apa ya Semua ustad Yang Mengarahkan anak Untuk selalu Ingat Allah sih Jadi gak ada ustad Yang khusus gitu Gak ada Ya kalau misalnya Secara umum Semua ustad Memotivasi Pasti ya Ya Terlepas dari Kelebihan Dan kekurangan mereka Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Allah subhanahu wa ta'ala Ba'dukum Ala ba'ding Fir rizq Allah subhanahu wa ta'ala Melebihkan Sebagian kalian Atas Sebagian Kaliannya Padahal Rezeki Nah Sikap Ilmu Itu kan juga Termasuk bagian rezeki kan Gak termasuk harta juga Nah Iya Jadi seperti itu Untuk Terkhususnya sih Anak Bisa bilang Ada pertama Ustaz Ana SMP Musyrif Ana Pas kelas 7 pertama Ustaz Ana Hanif Karena dia tuh Orangnya Keras dan disiplin Gitu ya Dia Menekan anak-anak Sakan dia itu Harus bisa bahasa Arab Ya Aturan yang diberikan Oleh pondok Yaitu mengapal Mekrodat Pada saat malam hari Itu Bisa dibilang Satu pondok Hanya dia yang merutinkan Hal tersebut gitu Makanya Rata-rata Rata-rata anak Didikan dia tuh Baik yang Jadi Terus kedua Ustaz Sultan Dia adalah ustaz yang Memotivasi saya Yang pertama Kalimati saya Dalam Pengafal Al-Quran Yang Dan Masya Allah Nyusat Sultan ini Ana hampir Gak pernah Ngeliat dia Muroja'ah Itu ngeliat Quran Walaupun Qurannya dibuka Tapi matanya tertutup Gitu Nah itu Ana mikir Sama Gimana sih Orang ini Kok bisa kayak gini Gitu Dia gak hanya Perkataannya aja Tapi dia tuh Bener-bener Meraktekannya Gitu Kita harus Mutkin Al-Quran Tapi dia emang beneran mutkin Gitu Itu motivasi Ana Dalam mutkin Al-Quran Dan Kalau untuk Guru Umum Sebenernya Ada Ustaz Rudy Iya Satu hal yang Ana salut Buat Ustaz Rudy itu Adalah Tawasut dia Adalah pertengahan dia Dalam mempelajari agama Dia Apa namanya Punyai pemikiran yang Dari dulu Ana Memang berpikir kayak gitu Cuma Masih takut Untuk mengukapkannya Yaitu adalah Kita Sebagai umat muslim Walaupun berbeda pendapat Kita harus tetap bersama Karena Tuhan kita kan masih satu Gitu Kalau misalnya berbeda pendapat Jangan ngomong di belakang Kita datang Diskusi Gimana Bagaimana enaknya Nah itu kan Lebih enak gitu Nah itu yang Pelajaran paling penting Yang Ana dapetkan Dari Satu Rudy itu Terima kasih Satu Rudy Dan Istilahnya ya Insya Allah Ada kekurangan kelebihan masing-masing Tapi Kita gak ngeliat kekurangannya Dan fokus pada kelebihan aja Gitu Wah rencana saya Awalnya sih Niat saya nih Kalau udah lulus nih Langsung pengen Daftar Lipia Lanjut di Lipia Cuma karena Lipia ternyata Bukanya Mei itu Dan Waktu itu Kita masih Ujian lah Dan masih 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 SMA disini Belum lulus Sepenuhnya Jadi ketahan gitu Gak bisa Jadi kemana ya Jadi untuk saat ini ya Saya Ke Antara Yang umum dulu lah PTN UIN Atau UNJ dulu Itu pun Untuk Nunggu Lipia gitu Itu pun kalau diterima Kalau misalkan gak terima Ada saya Rencana Pengen Ke Itaf Atau Elsia Untuk nunggu Lipia Tujuan saya Tapi tetap Lipia Dan misalkan Dih lulus Lipia nih Saya pengen lagi gitu Lanjut studi saya Ke Timur Tengah Sebiasanya kalau gak Di Madinah Di Mekah Ya mungkin Rencana saya Untuk kedepannya itu Tapi Kalau misalkan ada lagi Mungkin saya belum kepikiran Sampai sekarang Kalau Ana sih Ya Untuk habis lulus ini Ana pengennya Belajar bahasa Arab dulu Soalnya kan Mendalami bahasa Arab lah Ininya Gimana saya resmi Atau kursus-kursus Mungkin Ana tuh Kursus mungkin Kalau gak ke lembaga-lembaga Kayak Itaf tuh Tadi tuh Untuk persiapan Lipia Untuk kuliahnya sih Ana yang cara yang Di luar negeri gitu Insya Allah Ya Sama ya Karena Lipia tutup Kita harus punya jalan pintasnya Untuk Ana Abis lulus ini Ana akan mengajar Ngaji Ya Di rumah Gitu Waktu mengajar ngaji Anak-anak Sama Sekalian Ikut bimbel Bahasa Arab juga Persiapan Persiapan untuk Masuki Lipia Atau Universitas Timur Tengah Lainnya Diungkapin Gak akan bisnis Diungkapin Bener-bener Mustahil Untuk diungkapin Bagaimana Jasa orang tua Gitu Buat Ngedidik Buat Ngeperjuangkan Anaknya gitu Sampai Segininya Sampai 18 tahun Sampai 19 tahun Biar anak Biar Apa Anaknya tuh Berguna Di masyarakat Atau Anaknya tuh Menjadi anak Yang soleh Atau Sesuai keinginan Orang tuanya Masing-masing lah Makanya tuh Kalau Ngekspresikan Jasa orang tua tuh Ya Allah Nggak Orang Nggak bisa lah Kecuali Berat banget Kecuali semoga kita Kita doain Setiap orang tua Kita yang Menperjuangkan kita tuh Surga Dilancarin Rezekinya Umurnya panjang Diberkahi Dan semoga Selalulah Dalam ketahatan Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Kedorong Tuhan saya Buat Ayah Buat Mama Selama 19 tahun Nih Iyan Udah Berjuang lah Di dunia ini Buat Ayah Mama Bener Khusus Buat Ayah Mama Setulus-tulusnya Makasih Terima kasih Terima kasih Walaupun Nggak cukup Cuma dengan Terima kasih doang Semoga Buat Ayah Buat Mama Itu dilimpahin lah Rezekinya Semoga diberkahi Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu Sampai bisa ketemu lagi Di surga Yang pertama Ya mungkin Mau apa Sama kayak Iyan lah Gitu kan Nggak bisa Ngebalas Jasa Ibu Sama Bapak Nah Oji Pengen ngucapin gitu Yang pertama Oji Minta maaf gitu Kalau di rumah Oji nakal Sama Ibu Sama Bapak Kalau Oji pernah Ya ngecewein Ibu Sama Bapak Cuman Di sisi lain Oji Berterima kasih Yang Ibu Bapak Udah mau Nerima Uji Udah mau Support Uji Udah mau Ngebimbing Uji Sampai segede gini Sampai Uji Punya prestasi banyak Dan mau Support Uji Dimanapun gitu Itu aja Terima kasih Ibu Bapak Love you Nggak ada kata-kata Yang bisa dimengkapkan ya Untuk Menggabarkan Kasih saya orang tua Ya Rasul disendirikan Juga bilang gitu Entah Rasul Entah sahabat Pokoknya Kalau misalnya kita Gendong orang tua kita Untuk haji Dari Misalnya rumah kita Sampai Ke Mekah Kita gendong dia terus Untuk melaksanakan Haji Dan ibadah Dan lainnya Itu belum bisa Menebus Satu tetes darah Yang Ibu kita Tumpahkan Saat melahirkan kita Jadi Ya Mah Semoga Tetap diberi Kesabaran Diberi Kebahagiaan Sakinah Mawadah Waroh Keluarga kita Dilanggangkan Rezekinya Tetap Menjadi Soleh Solihah Anak-anaknya Amin And mom Dad I love you For a thousand years Pesan Buat teman-teman saya Seluruhnya Dari Yang udah berjuang Bersama saya Dari SMP Selama 6 tahun Ataupun Yang baru-baru Anak-anak baru lah Dari SMA Selama 3 tahun Walaupun Ya Apa namanya Yang SMA Kita baru ketemu Baru ketemu 3 tahun Atau 2 tahun doang Gara-gara corona Tapi Kesan Bersama mereka Mau itu yang 6 tahun Atau 3 tahun Ataupun yang 2 tahun doang Itu kesannya Apa namanya ya Gak bisa diungkapin Ataupun Disebutin lah Kayak gimana Suka dukanya Sedih Seneng bareng Bahagia Susah payah bareng Gitu Saya pengen Ucapin lah Ke teman-teman saya Semuanya Tidak terkhususkan Kalau semuanya ini Terima kasih Atas segala Apa namanya Kesan yang Inti-inti semua Buat bagiannya Dan anak minta maaf Sebesar-besarnya Kalau ada yang pernah Anilukai perasaannya Atau anak pernah Jolimin lah Dari awal Dari yang SMP Ataupun yang baru-baru Ketemu pas SMA Dan pesan Buat Inti-inti sekalian Nih teman-teman aneh Kalau misalkan Udah keluar Inti jangan lupa Guru Terutama itu guru-guru Inti yang udah berjasa Orang tua Inti Itu mah pastilah Sama jangan lupa Teman-teman Inti Yang udah berjuang Bersama Inti gitu Mau itu Dari SMP Mau itu dari SMA Ataupun baru Dua tahun kemarin Ketemu Soalnya kita udah susah bareng Udah bersuka Cita bareng Udah Susah payah Atau dibahagia bareng lah Maka Jangan lupain Teman-teman Inti Buat teman-teman semua Buat anak-anak saya semua Anak Ucapkan terima kasih Buat Antum semua Yang udah Mau Berjuang bareng Berduka bareng Susah bareng Tidur bareng Segala bareng Semuanya bareng Dan udah terima kasih juga Atas supportnya Antum semua nih Terus Apa lagi ya Bingung sih Minta maaf Cuma kalau Anda ucapin semua Takutnya nih Kebawah sama sana Takut sedih gitu Gak bener Tentu videonya Udah Intinya sih Anak minta maaf banget Sebab tahu Di antara Atum semua Pernah anak sakitnya Hatinya gitu Terkhusus lagi Yang pernah anak pukul Mungkin ya Gara Pernah berantem Mungkin Anak minta maaf Sekali lagi minta maaf Dan pesan anak Buat antum semua Agar tidak Melupakan Temen-temen yang udah mau Berjuang bareng Sama antum semua Berjuang bareng sama ente gitu Yang udah mau sedih Udah banting tulang Ya bu Tete banting tulang ya Ya Intinya udah Berjuang bareng Serba bareng semuanya gitu Kalau bisa jangan lupain Terus Pesan terakhir Antum Harus tetap Menjaga Akidah antum Harus tetap Menjaga Keimanan antum Karena di luar sana tuh Bener-bener banyak Subhat Entah Syahwat lah Eh ya Fitnah Banyak fitnah Fitnah syahwat Dan fitnah subhat Ya mungkin itu aja sih Kalian pasti ketawa Nanti pas ngeliat video ini nih Apa-apa yang di ucapin kita nih Pasti mungkin kalian Nonton yang ketawa ke TV Apalagi nanti pas udah gede Nonton ulang lagi Ingat kata-kata aneh nih Tapi For you My friends Kalian semua Tonton aneh di Avelion Terima kasih tuh Tiga tahunnya Terima kasih tuh Kegembiraannya Kebahagiannya Rasa tawa Sedih yang kita bagi Dan segala hal Yang gak bisa Anak sebutin satu-satu Eh Kita ketemu Untuk Karena menutup ilmu Satu tujuan Menutup ilmu Nah sekarang kita berpisah Karena Ilmu juga Kita ingin menutup ilmu Di tempat lain Tempat yang Lebih Tinggi lagi Derajatnya Universitas gitu kan Nah Jadi Setelah kita berpisah ini Semoga Allah Bisa menutupkan kita lagi Nanti Di Firdausnya Kelak Amin Amin Thank you For Six And three years Untuk Pondok pesantren Al-Binhad Dan Seluruh cipitasnya Atas kerjasama Kalian selama ini Kami mengucapkan Jazakum Allahu Khairan Semoga Allah Membalas Kebaikan Kalian Selama Terima kasih Kami Kami Kemben Demiko 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!